Intro Dengan merebaknya isu tentang penjualan Pulau Panagalat kepada orang asing di Kepulauan Mentawai Akhirnya, Majen TNI Heri Wiranto S.E.M.M.T. Erhan Dekuti Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Republik Indonesia Lakukan peninjauan ke Pulau Panagalat, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Kamis 19 Januari 2023 Majen TNI Heri Wiranto bersama Kementerian Dalam Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan, ATR, BPN serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Majen TNI Heri Wiranto menyampaikan bahwa peninjauan ini bertujuan memastikan isu penjualan Pulau Panagalat Kami semua sekarang berada di Kepulauan Mentawai khususnya di Pulau Penanggalat Pulau ini baru-baru ini diisukan menjadi pulau yang diiklankan oleh situs internasional dijual kepada warga asing Kami sekarang hadir bersama Pak Bupati, Besta Unsur Kementerian dan Lembaga yang ada Pertama memang kami sedang melaksanakan pengecekan langsung untuk melaksanakan pengendalian, pengecekan sekaligus penutiban terkait dengan adanya isu-isu pulau yang dijual Ini adalah Pulau Penanggalat setelah kami datang ke tempat ini pulau yang sangat indah dan bagus memang tetapi perlu sambil saya tegaskan kemarin kita awali dengan kegiatan rapat koordinasi di sahabat-sahabat daerah baik provinsi maupun kabupaten dan selanjutnya kita sekarang menuju ke lokasi langsung di Pulau Penanggalat bahwa tidak benar bahwa adanya isu penjualan pulau bahwa Pulau Penanggalat adalah pulau yang menjadi bagian kedaulatan negara Republik Indonesia jadi tidak benar adanya isu tersebut dan kami sudah lakukan pengecekan memang ada beberapa mungkin kelompok yang ingin katakanlah memanfaatkan isu tersebut dan secara aturan dan normal kita sudah melakukan pengecekan administrasi terhadap pulau ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Lingkungan Hutan dan Kehutanan ATRBTN terasuk Kemendagri bahwa pulauan ini statusnya juga tidak mungkin untuk dijual karena status dari pulauan ini adalah masih merupakan hutan produksi sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan untuk menjadi area peruntukan yang lainnya dengan demikian kami dengan Pak Bupati meyakinkan dan seluruh komponen masyarakat dan juga dari Kementerian Dalam Mega bahwa wilayah Pulau Penanggalat adalah pulau yang masih milik kedaulatan negara Indonesia dan tidak boleh dijual oleh asing namun demikian apabila akan digunakan mungkin untuk kepentingan wisata dan sebagainya tentu harus melalui prosedur dan ketentuan yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang ada Kesempatan yang sama dalam peninjauan ke Pulau Panagalat ini Bupati Mentawai Martinus Dahlan juga menegaskan bahwa membanta isu tersebut tidak akan pernah pulau diperjual belikan apalagi dikuasai pihak asing Media yang hadir pada hari ini kita bersukur pada hari ini kita dikunding oleh Pak Bupati dari Tepukur Kepulitik Hukum dan Pan beliau yang ada sudah sampai di Batawai melihat langsung di lokasi Pulau Panagalat yang disukurkan sudah dijual melalui situs yang mengiklankan melalui situs mulai 2021 sampai 2023 ini seolah-olah pulau ini sudah dijual jadi cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Demboki tadi pulau ini tidak benar dijual itu hanya isu dan kalau ada nanti TMA Penandar Mural Asing datang di sini tentu harus memenuhi aturan dan prosedur yang berlaku di negara kita dan kita punya kedaulatan dan ini bagian dari NKRI mentawai tidak boleh sejengkal pun yang pernah disampaikan tidak boleh diperjual belikan daripada siapapun daripada tiap asing ini bukti kami kita bersama hadir di sini bahwa Pak Bukupinda, Kepupaten kemudian unsur-unsur yang lain, media dan Alhamdulillah dan langsung juga dipimpin oleh Pak Deputi datang ke Pulau Pananggalat di Melia langsung di sini lokasi Pananggalat yang diisukan sudah menjadi viral di berbagai media Terut hadir pada peninjauan ini Kakansar, Dandim 0319 Mentawai dan Lanal serta OPD terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Mentawai Dari Pulau Pananggalat Mentawai Fadri Esa TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!